Intro Anda masih menyaksikan apa kabar Indonesia malam pemirsa dan kita masih membahas bagaimana nasib dari Pegi Setiawan yang menanti putusan Hakim Eman Sulaiman Senin besok. Pak Arianto ini kita masih belum tahu ya apa yang kemudian menjadi putusan dari Hakim Eman Sulaiman. Tapi tentunya putusan ini akan memberikan efek domino ke belakang juga ketika kemudian gugatan dari pihak Pegi Setiawan ini dikabulkan ini justru menjadi pertanyaan bagaimana nasib juga tersangka-tersangka lain kemudian yang lain-lain yang sudah menjalani persidangan atau sudah menjalani pidananya. Tapi ketika kemudian ditolak ini juga ada proses lanjutan P21 yang masih kita nantikan di Kejaksaan. Bagaimana Pak Arianto? Ya ini kan pra-peradilan ini kan hanya bagian kecil daripada satu episode ya waktu penyitikan yang panjang ini. Nah sekarang di pra-peradilan. Kemudian taruhlah nanti seandainya polisi itu, bapak penyitik itu dikalahkan. Sorry, pemohonan daripada pemohonan itu dikabulkan sehingga dinyatakan bahwa ini tidak sah kan gitu kan. Ini hanya si Pegi ini aja yang dinyatakan tidak sah. Tetapi penyitik selama putusan yang 2016 itu masih ada dan belum dibatalkan oleh PK, itu masih menjadi kewajiban penyitik untuk mencari tersangka yang namanya Pegi itu, Pegi Perong atau siapa. Nah selama ini padahal penyitik kan sudah mencoba membuktikan bahwa Pegi setiawan yang ditangkap ini adalah Pegi yang dimasukkan di dalam putusan yang dulu itu disebut Pegi Perong itu kan. Dengan keterangan-keterangan yang disampaikan kemarin pada waktu memberikan keterangan di pengadilan, di pra-peradilan ini. Saya memantauannya begitu. Jadi intinya kalau seandainya ini ya, kemudian ini dihentikan gitu. Oke silahkan kepada Pegi setiawan ini sementara dihentikan karena tidak cukup bukti untuk itu. Tapi penyitik masih punya kewajiban untuk mencari si Pegi Perong yang dulu dari keputusan yang sudah ingkrah itu sebagai pelakunya kan gitu. Diteruskan pasti akan mencari bukti-bukti lain untuk menentukan bahwa itu ini Pegi yang dimasukkan di dalam putusan yang dulu itu gitu. Jadi bukan penyitik itu dendam ya untuk mempindanakan Pegi yang sekarang ini dipaksakan menjadi tersangka. Karena selama ini penyitik kan melihat bahwa apa yang Pegi setiawan ini sudah ditelisik itu adalah itu yang dulu dimasukkan di dalam Pegi yang dulu itu, keterangan Dirman misalnya. Saya teman kelasnya, misalkan kayak gitu. Itu kan nggak bisa disangkal kayak gitu. Itu yang dikumpulkan oleh penyitik selama ini. Tapi kalau itu kemudian dianuler oleh hakim bahwa itu, wah itu bukan apa, kurang cukup bukti. Ya nggak apa-apa, silahkan aja. Ini batal, tapi nanti pasti akan ada penyitikan lanjut untuk mencari yang mana Pegi Perong yang sesungguhnya itu gitu. Nanti ada dapat lagi, mungkin ya Pegi setiawan ini lagi masuk lagi jadi tersangka lagi kalau seandainya mendapatkan bukti awal yang cukup untuk menentukan dia sebagai tersangka. Prediksi saya kayak gitu. Jadi ini bukan masalah dendam polisi memaksakan ini menjadi tersangka sehingga orang nggak bersalah kemudian dijadarjikan terdakwa itu. Penyitik selama ini melakukan penyitikan itu tidak arahnya kepada dendam untuk mencari orang itu untuk dipenjarakan tanpa salah. Tapi berdasarkan dari keterangan yang didapat, yang dianggap itu sebagai bukti perubahan yang cukup, itu diteruskanlah penyitikan itu. Karena kalau tidak ya polisi itu berdosa. Karena berarti dia menyembunyikan sesuatu tersangka dong gitu. Jadi kira-kira begitu. Jalan pikirannya penyitik itu dari pengalaman saya yang nggak tahu kalau dari ruang lain gitu. Jadi ini adalah suatu rangkaian panjang ya untuk menguak yang dulu tahun 2016 itu sebetulnya apa yang terjadi. Kutusannya kayak gitu dan kemudian yang dicari itu sekarang kemana orangnya itu gitu. Itulah kira-kira arah daripada proses yang kita bantau selama ini. Oke, Bang Marwan sudah tidak sabar menanggapi. Silahkan Bang Marwan. Baik, saya menanggapi apa disampaikan Pak Arianto itu ya. Pak Arianto gini Pak Arianto, saya sebenarnya mau tanda tanya ke Polda Jawa Barat ini. Polda Jawa Barat ini tidak konsekuen Pak Arianto. Ini mengatakan dulu kan DPO itu kan ada tiga. Satu Peggy Perong, yang kedua Dhani, yang ketiga Andi. Waktu jumpa pers dulu dia mengatakan si Andi dan si Dhani adalah piktif. Nah sementara kemarin menanggapi gugatan kami, dia mengatakan disebut tiga orang. Ada si Dhani, ada si Andi, ada si Peggy Perong. Loh yang mana? Jangan maksud saya gini loh. Kasian sama masyarakat Pak Arianto, yang benar tuh yang mana? Yang apakah piktif atau dinaikkan lagi bagaimana gitu loh? Nah mengenai tadi Peggy Perong itu, Peggy Perong itu yang harus dicari Pak Arianto. Bisa nggak kemarin, kami sangat menyayangkan Pak Arianto, kenapa tidak ada mendatangkan saksi fakta yang mengatakan kalau Peggy Setiawan itu adalah Peggy Perong. Nggak ada. Sampai sekarang ini nggak ada Pak Arianto. Nggak ada. Baik, Pak Arianto silahkan. Nah itu, ini bukan sandiwara Pak Marwan. Ini adalah suatu proses hukum gitu loh Pak. Polda Cabar penyitik dari Pak Pak penjelasan yang saya sampaikan ini. Dia berusaha menjelaskan bahwa dia adalah berkewajiban untuk mencari Peggy Perong itu. Dulu disebutkan Peggy Perong karena putusan pengadilan kayak gitu. Kemudian setelah ditelisik gitu, ternyata yang namanya Peggy Setiawan ini adalah orang yang dia sama, orang yang dianggap sebagai Peggy Perong pada putusan yang dulu itu. Untuk itu, ya itu fiktif atau dan sebagainya itu, saya pikir itu nggak penting ya dikatakan gitu ya. Karena yang ngomong istilah fiktif itu kan sebetulnya tadi kan mengatakan gini itu. Karena dulu para tersangka itu, para terdakwa itu, mengatakan kemudian mencabut Pak sebetulnya tiga itu yang ada cuma satu ini gitu. Itulah yang kemudian dia meminjam kata-kata daripada si saksi itu, penyitik ngomong gitu. Ada pun kemudian menunjukkan tiga orang lagi, nggak usah, itu nggak usah diperlibatkan gini. Yang penting begini Pak, sementara ini penyitik Polda Cabar sudah berusaha mencari saksi-saksi, Macem-macem ya, saksi dari perangan saksi maupun dari bukti-bukti dokumen, bijasa dan sebagainya itu meyakinkan bahwa itu Peggy Perong itu adalah Peggy Setiawan ini. Itu yang ingin disampaikan kepada Pak Hakim ya, yang disampaikan dalam berkas perkara itu bahwa menunjukkan bahwa penyitikan itu tidak ngawur. Tidak langsung asal tangkap orang yang nggak bersalah kemudian koronakan, dipenjarakan. Tidak Pak, bukti-bukti awal yang diterima oleh, apa, dikumpulkan oleh penyitik, ya itu, sehingga dia berkesimpulan seperti itu. Kalau ini dianggap salah kesimpulannya ya, pasti nanti penyitikan akan mencari lagi bukti yang lebih kuat lagi untuk menentukan apakah ini memang disalah tangkap atau ada Peggy Perong yang lain yang belum tertangkap gitu. Jadi intinya jangan dianggap kita dendam ya, sama-sama tidak. Ini penyitikan, penyitik sudah menggunakan barang bukti, itulah yang ada, kemudian disajikanlah di dalam persidangan ini gitu. Oke, singkat saja Pak Malwa. Jadi gini Pak Arianto ya, saya menanggapkan sampai Pak Arianto, kalau memang penyidiknya profesional, itu kan katanya di waktu habis pengeroyokan itu kan katanya diantar pakai motor tuh, otomatis kan ada darahnya korban itu di bajunya Peggy. Kalau memang ada di bajunya Peggy Setiawan, hati hasil tes DNA-nya mengatakan itu darah korban, good, nggaknya masalah. Ataupun sidip jari, ini nggak ada Pak Arianto, nggak bisa Pak Arianto. Oke, baik. Itu lah, itu Anda mengatakan penyidikan profesional, tapi menurut saya itu Anda itu pengacara yang tidak profesional Pak. Tidak bisa menembakkan bagaimana suatu teori itu begini, kemudian penafsiran Anda begitu. Oke, Pak Arianto, Pak Arianto, Pak Marwan, kita tentu nanti giliran Hakim Eman Sulaiman ya, yang akan menimbang ini semua, Mas Heri. Tapi kalau kemudian melihat apa yang sudah berlangsung di pra-peradilan, ini nanti putusan Hakim Eman Sulaiman juga akan memberikan dampak dong, pasti lanjutannya. Termasuk tadinya sudah sempat disinggung oleh Mas Heri di awal soal bagaimana kelengkapan P21. Dan apabila ternyata gugatan dari pemohon ini apakah nanti akan dikabulkan atau justru ditolak. Bagaimana Mas Heri? Ya, karena bicara sistem peradilan pidana, pra-peradilan kan termasuk dalam konteks menguji salah satunya sekarang obyek perluasannya adalah penetapan tersangka. Maka kita akan bicara membedakan mana menemukan tersangka dan bagaimana menetapkan tersangka. Ini agar tidak bias dan umum saja saya sampaikan, menemukan tersangka itu fisiknya. Tapi menetapkan tersangka berarti ada serangkaian proses yuridis. Tinggal kita lihat mana yang nanti akan dipertimbangkan hakim, apakah tindakan dari tim Div Kumpul dan Jabar itu dibenarkan atau pernyataan yang diajukan oleh pihak pemohon dalam permohonan di pra-peradilan ini. Saya bisa menjelaskan panjang tapi nanti dikira memihak salah satu. Saya menjaga nuansa kebatinan dari setiap orang yang punya keyakinan. Walaupun banyak pengambat hukum juga yang kalau ditanya prosentase dan sebagainya menjawab. Tapi saya memilih untuk tidak menjawab itu. Tapi kita akan menunggu hasil dari putusan. Cuma tadi saya katakan kalau menetapkan tersangka begini, kalau dia menemukan tersangka itu hanya fisiknya saja. Nah kalaupun ada proses misalnya revisi terhadap tersangka ataupun dari DPO-nya, nah itu harus tetap melalui pendekatan yuridis. Tinggal diuji saja sudah dilakukan atau belum, memenuhi kualifikasi atau tidak, gitu saja. Oke, Pak Yusuf mungkin menutup ya, kalau kita bicara mengenai dampak efek dari putusan Hakim Eman Sulaiman, kita masih menunggu putusan. Tapi juga nampaknya perlu mempersiapkan atas putusan yang nanti akan diambil ketika kemudian gugatan dari mohon ini dikabulkan. Ini kan justru mungkin nanti akan menimbulkan. Lalu bagaimana nasib dari tersangka lain yang juga sudah menjalani pidana? Atau ketika ditolak, bagaimana pula langkah menuju P21 di kejaksaan? Yang pasti, apapun putusan Hakim Eman pra-peradilan, bukan akhir sebuah cerita. Atau belum akhir sebuah cerita. Apakah putusan itu berpihak mengabulkan pemohon atau berpihak kepada Polda Jabak? Itu belum akhir sebuah cerita. Yang kedua, kalau kami catatkan dua hal pokok yang dimohonkan dari pihak PED Setiawan. Pertama, soal prosedur. Yang kedua, bukti-bukti, alat bukti yang menetapkan PED Setiawan ini adalah PED alias Perong yang disitu di putusan pengadilan. Kemudian ditetapkan tersangka dalam bahasa Bang Heri tadi, itu kaitannya dengan proses menemukan dan menetapkan. Jadi, kami melihat ada dua hal yang penting kaitannya dengan putusan Hakim Eman besok. Apakah mempertimbangkan prosedur yang harus dipanggil dulu, seperti itu, atau langsung fokus kepada alat bukti. Karena kan tersangka yang disematkan kepada seseorang itu kan, apa namanya, seseorang itu didasarkan. Bunyinya kan di dalam UHAP itu ketika mendefinisikan tersangka itu kan berdasarkan bukti yang cukup. Dan itu dulu, patut diduga pelaku tindak pidana. Jadi, dua hal ini, apakah Hakim besok itu mempertimbangkan prosedur yang itu dipersoalkan oleh pemohon, atau dua-duanya, atau pada alat buktinya. Ini alat buktinya belum cukup, sehingga dinyatakan sah. Atau dipandang prosedurnya tidak dipertimbangkan, tapi pertimbangannya ada pada alat buktinya sudah cukup, sehingga kita berpihak. Sekali lagi, apapun putusannya dalam pantauan komponas nantinya, ini belum akhir dari sebuah cerita. Oke, baik. Alat bukti dan kesaksian sudah dihadirkan di persidangan. Tinggal kebijaksanaan dan tuntunan Tuhan untuk bisa mengambil putusan dari Hakim Eman Sulaiman yang akan disampaikan Senin depan. Terima kasih Mas Heri, Bang Marwan, Pak Arianto, dan juga Pak Yusuf malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia? Malam sehat selalu semuanya.